Hai guys, kali ini kita akan ngebahas Hanya. Hanya itu topeng demon yang mulutnya selalu terbuka, yang menggambarkan kemarahan dan sekaligus kesedihan. Kalau topengnya dilihat dari depan seperti marah, tapi kalau dilihat agak miring dari bawah seperti sedang sedih. Di game, anime, manga, film, atau teater Jepang, baik teater Noh atau Kabuki, sering banget kita lihat karakter-karakter yang menggunakan topeng Hanya. Hanya itu sebenarnya yokai dalam cerita rakyat Jepang. Tapi lebih populernya kalau dibilang Hanya, orang lebih ngerti itu hanya topeng doang. Oke, untuk lebih detailnya, Hanya adalah yokai perempuan yang lebih familiar disebut sebagai Gijo. Dulunya, Hanya adalah manusia biasa yang jiwanya ini jadi gelap dan dikonsumsi oleh perasaan cemburu yang berlebihan. Perasaan cemburu ini bisa datang dari pengkhianatan ataupun penolakan cinta mereka dari laki-laki. Karena itu mereka berubah jadi yokai. Jadi kalau ada yang bilang yokai itu hanya terlahir dari yokai, bisa dibilang persepsi gitu salah. Dalam legenda-legenda di Jepang, ada juga yokai-yokai yang dulunya manusia biasa dan mereka berubah jadi siluman karena alasan tertentu. Hanya bisa melepas tubuh astral mereka dan meneror target yang dituju seperti setan penasaran. Setan ini disebut Ikiryo. Jadi Ikiryo itu bisa dibilang kayak astral projection, tapi bisa meneror manusia dan bisa terlihat. Kata Hanya sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, yaitu prasna, yang artinya bijaksana. Orang Jepang zaman dulu tuh mengambil nama Hanya ini sebagai kebalikan dari arti bijaksana, yaitu perasaan marah dan cemburu atau iri. Dan dalam legendanya, ada Hanya yang dieksorsis oleh seorang saman dan kata-kata terakhir dari Hanya ini mengatakan, oh mengerikan, kata-kata bijaksana ini seperti iblis. Sejak saat itu, topeng Hanya dan kebijaksanaan selalu berdampingan dalam teater-teater Noh atau Kabuki. Asal-muasal topeng Hanya juga nggak ada yang tahu pastinya sejak kapan diciptakan. Ada yang bilang yang pertama kali membuat topeng ini adalah seorang biksu yang bernama Hanya Bo, yang hidup pada akhir abad ke-15. Ada tiga jenis Hanya atau tingkatan dari yokai Hanya ini. Nama Nari, Chunari, dan Honari. Kalau nama Nari Hanya itu, Kijo yang tubuhnya dan wajahnya masih seperti manusia. Nama Nari Hanya memiliki tanduk kecil di kepalanya dan bisa menggunakan sihir untuk melakukan kejahatan. Biasanya mereka bisa memanggil dan memerintahkan setan-setan untuk menyerang manusia. Katanya nama Nari Hanya ini tidak sepenuhnya jahat dan masih ada kesempatan bagi mereka untuk kembali menjadi manusia. Bila mereka menyadari perbuatan mereka itu salah dan perasaan cemburu dalam hati mereka itu sirna, maka tanduk mereka akan mengecil dan hilang dan mereka bisa kembali menjadi manusia. Yang kedua itu Chunari Hanya. Kalau Chunari Hanya bisa dibilang middle class. Tubuh mereka masih seperti manusia, tapi wajahnya itu udah lebih seram dan matanya sudah seperti iblis. Ada tanduk yang panjang dan giginya bertaring. Mereka juga menguasai ilmu sihir yang kuat, tapi kabarnya kelemahan mereka itu adalah doa-doa suci. Karena di Jepang itu dulunya dominan Shinto dan Budhisme, ya dua-dua Shinto dan Budhisme yang manjur. Dua dari agama lain, no comment. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu Hon Nari Hanya. Hon Nari Hanya termasuk dalam kategori iblis atau demon 100% dan yang terkuat dalam ketiga kategori Hanya. Biasanya penampakan mereka itu dari pinggul ke kaki sudah berbentuk ular, badan dan kepala seperti manusia. Mereka bisa menyumburkan api dari mulutnya. Hon Nari Hanya ini dikonsumsi oleh rasa cemburu yang berlebihan dan kemarahan mereka itu gak bisa ditenangkan. Untuk Chunari dan Hon Nari, karena kekuatan mereka itu sudah kelas tinggi, katanya mereka bisa menyihir laki-laki dan mengendalikan mereka. Bahkan juga bisa memasuki mimpi seseorang dan menyiksa mereka dalam mimpi. Untuk legenda dari Hanya, dalam literatur Jepang yang paling terkenal ada dua. Yang pertama tuh cerita mengenai Lady Rokujo dalam The Tale of Genji atau Genji Monogatari. Dan yang kedua tuh mengenai Kiyohime. Dalam video ini, kita akan ngebahas yang pertama yaitu mengenai Lady Rokujo. Untuk Kiyohime, sudah kita bahas legendanya dan bisa dicek pada video saya sebelumnya. Oke, kita ke Lady Rokujo. Lady Rokujo adalah putri seorang menteri yang tinggal di ibu kota pada periode Heian. Dia ini seorang bangsawan yang sangat cantik, anggun dan pintar. Dia menikah dengan putra mahkota dan rencananya akan menjadi permaisuri. Namun, ketika suaminya meninggal, Lady Rokujo kehilangan semua kekuasaannya. Dia mengirimkan putrinya ke daerah Issei untuk menjadi biarawati dan Lady Rokujo sendiri menjadi wanita penghibur di istana kekaisaran. Lady Rokujo yang menjanda menjadi salah satu simpanan dari seorang bangsawan bernama Hikaru Genji. Ternyata, Lady Rokujo ini sangat mencintai Hikaru Genji. Tapi karena alasan tertentu, Genji nggak bisa membalas cintanya. Karena dia hanyalah simpanan dan ini melanggar hukum istana di mana istri utama harus diutamakan. Karena itulah dalam hati Lady Rokujo, perasaan cemburu itu tumbuh dan bertambah setiap harinya terhadap istri si Genji yang lambat laun dia berubah menjadi yokai. Pada suatu festival, kereta kuda dari Rokujo bertabrakan dengan kereta kuda istri si Genji, Lady Aoi. Karena perasaan kesal sudah kehilangan kedudukan, terus dia hanya sebagai simpanan dan bertepatan waktu itu Lady Aoi lagi hamil anak si Genji. Semua hal ini dianggap sebagai penghinaan terhadap dirinya. Setiap malam, roh dari Rokujo keluar dari tubuhnya dan menghantui Lady Aoi. Roh peneror itu disebut Ikiryo. Ikiryo itu maksudnya roh penasaran yang belum meninggal yang keluar dari tubuh fisiknya untuk meneror orang-orang. Karena Lady Aoi merasa nggak tenang setiap malam, Genji membelikan jimat herbal untuk perlindungan terhadap roh jahat dan diberikan kepada istri sahnya. Bertepatan pada suatu malam, Genji menyaksikan sendiri Ikiryo dari Lady Rokujo ini datang mengganggu istrinya. Tapi dia nggak tahu gangguan itu datang dari Rokujo sendiri. Lady Aoi akhirnya melahirkan seorang putra. Tapi setelah itu, dia selalu kerasukan. Genji juga sempat mendatangkan saman untuk mengusir Ikiryo yang selalu meneror istrinya tapi sayang sekali Lady Aoi meninggal. Lady Rokujo menganggap hal ini adalah peluang besar baginya untuk menjadi istri sah Genji selanjutnya. Tapi Genji menyadari kalau wangi rambut dan pakaian Lady Rokujo ini sama seperti wangi jimat herbal yang diberikannya pada istrinya dulu. Sejak saat itu, Genji tidak pernah lagi mengunjungi Lady Rokujo. Genji berkata dalam hatinya bahwa dia nggak bakalan mau mencintai dan bersama seseorang yang membunuh istrinya. Lady Rokujo akhirnya meninggalkan ibu kota dan berangkat ke biara di daerah Ise tempat putrinya dan tinggal di sana selama 6 tahun. 6 tahun kemudian, Lady Rokujo kembali ke Kyoto bersama putrinya sebagai biara wati. Tak lama, dia pun jatuh sakit dan Genji datang untuk menjenguknya. Lady Rokujo memohon agar Genji tidak menjadikan putrinya sebagai selir si Genji. Genji menyanggupi permintaan itu dan akhirnya Rokujo pun meninggal. Setelah kematian Rokujo, ternyata kecemburuannya masih dibawa ke alam berikutnya. Dia selalu muncul sebagai setan dan meneror orang-orang di kediaman Genji. Bahkan istri Genji yang bernama Lady Murasaki selalu dihantui setiap malam. Mendengar hal ini, putri Rokujo merasa sedih dan dia mengadakan upacara untuk menenangkan arwah ibunya dan sejak saat itu tidak pernah lagi ada peneroran. Itulah legenda mengenai Hannya dalam cerita Lady Rokujo. Zaman dulu, Hannya dikategorikan sebagai hal negatif. Tapi untuk zaman sekarang, topeng Hannya banyak ditemukan sebagai hiasan dinding rumah yang difungsikan untuk keberuntungan. Topeng ini juga dipercaya bisa mengusir roh jahat sama seperti topeng Oni. Di sisi lain, gambar Hannya banyak banget digunakan untuk tato di badan, terutama bagi Yakuza. Dalam anime contohnya Naruto, Anbu itu ada yang memakai topeng Hannya karena inilah topeng Hannya jadi terkenal sekarang. Yap, itulah cerita mengenai Yokei Hannya atau topeng Hannya. Semoga cerita ini menambah wawasan dan bermanfaat. Maafkan saya jika ada kata-kata yang salah. Saya Hendra dari Behind The Story. Mohon pamit dan jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax